Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah La hawla wa la quata illa billah amma ba'du Ureb iku madepadep lanmitu Jopodo semrono oa Jembao marangku osa Manungsa mengundu uwa ying pakarti Yang terhormat Dewan Hakim Yang arif dan bijaksana Dan tak lupa saudaraku Sebangsa setana air yang berbahagia Saudaraku Dunia terus bergembang Luas bumi yang mencapai setengah miliar kilometer persegi Seolah menggerut Informasi beredar secara instan Kehidupan sosial Banyak yang bergeser ke dunia maya Dan bahkan sebagian orang Lela menghabiskan separuh waktunya Untuk berselancar di media sosial Termasuk cara kita berkomunikasi Dulu banyak orang yang harus menempuh jarak yang jauh Untuk bisa bercakap-cakap dengan orang di luar daerah Namun sekarang apa Dengan kehadiran media sosial yang kian mempermudah kita Yang jauh menjadi dekat Yang dekat semakin melegat Betul Saudaraku Islam Bukan agama yang anti perubahan Namun demikian Ia punya prinsip-prinsip yang tak boleh dilanggar Oleh karena itu Sudah semestinya kita memposisikan media sosial Tak lebih dari sekedar alat Bukan tujuan Media sosial sebagai wasilah Bukan Nogoya Mengapa demikian Kamu nanya Kamu pertanya-tanya Baiklah Saya akan jelaskan Sebagai mana pisau Yang bisa bermanfaat Bila digunakan untuk memasak Eh tapi juga dapat merugikan Bila digunakan untuk melukai orang lain Begitu pula media sosial Yang mana di dalam dirinya terkandung potensi negatif Tapi juga terkandung potensi positif Namun saudaraku Bila kita amati banyak orang Yang tidak menggunakan media sosial Sebagai mana Mestinya Seperti halnya Dikutip dari detiknews.com Pada tanggal 13 Juli 2023 Perceraian di Surabaya Tembus 2.805 pemohon Eh apa penyebabnya Ternyata 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 Penyebab utamanya adalah media sosial Nah ini saudaraku Bila kita tidak bijak menggunakan media sosial Hanya berbekal jari tangan Dan pikiran keruh Setelah sekejap Dapat menambah masalah baru kita di kehidupan sosial Padahal Dalam sebuah hadis sudah disebutkan bahwa Di antara karakter seorang muslim Adalah muslim Yang mampu menjamin saudaranya Dari malapetaka tangan dan lisanya Al muslimu Mansalimal muslimu Namin lisanihi wa yataihi Maksudnya apa Seorang muslim yang baik Adalah yang kehadirannya Tidak membuat orang di sekitarnya Merasa tidak nyaman Tidak terganggu dengan tangan dan lisanya Teman-teman sahabat da'i dan da'i Abu Muhammad Abu Hamid bin Muhammad Al Ghazali Dalam kitab Bidayatul Gidayat Menjelaskan bahwa Pada hadis tersebut Menyebutkan bahwa lidah manusia ada dua macam Yang pertama yaitu lidah yang berupa kolam atau pena Dan yang kedua lidah yang berada di dalam mulut manusia Saudaraku Fungsi positif lain dari media sosial Adalah sebagai pesan yang dapat sebagai sarana atau alat Untuk mendistribusikan pesan-pesan kebaikan secara cepat dengan mudah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hujrat ayat 6 A'udzubillahiminasyaitatirrojim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhalladina amanu Inja'akum fasikum binaba'im fatabayyanu Al-Ayah sodakallahu'l'adim Profesor Dr. Muhammad Quraishyab Dalam tafsirnya Al-Misbah menjelaskan bahwa Ayat tersebut sebagai landasan Bahwa Ayat tersebut sebagai landasan Bahwa bagaimana cara menanggapi sesuatu yang datang dari luar Dengan pertimbangan yang matang Seperti budaya, etika, dan media Pada ayat tersebut juga Lebih tepatnya Lebih spesifiknya menjelaskan Agar kita lebih berhati-hati Dalam menerima kabar atau berita Dikutip dari Profesor Dr. Muhammad Quraishyab Dalam tafsirnya Al-Misbah Jilai 13 halaman 238 Teman-teman sahabat da'i dan da'i Dari paparan tersebut Dapat kita tarik pedang merahnya Bahwa media sosial Tak lebih dari sekedar alat Perantara atau wasilah Tapi melainkan media sosial Sebagai sarana atau alat Yang dapat kita jadikan Tak hanya baik Tapi juga bermanfaat Mari kita kuasai medsos Dan jangan sampai kita diberdaya oleh medsos Demikian yang dapat saya sampaikan Mohon maaf atas segala kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam PAI Intelektualis Agamis Humanis Hafla miladiyah PAI ke-30 Religius Moderatius Critical Education To be a wonderful nation Selamat men Selamat men Selamat men